Ketika mereka sedang berpartifikasi untuk kebaikan manusia, melindungi subjek penelitian dari Pak Budiak, dengan efek sakit, meningkatkan kesejahteraan mereka dan juga meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketika belakangnya. Alasan survei ini adalah membangun Komite Etik Penelitian Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan review etik dengan cara menilai performance-nya menggunakan kriteria sesuai untuk rekognisi Komisi Etik. Tujuan dari survei ini adalah untuk men-evaluasi Komisi Etik untuk renewal, karena Komisi Etik ini sudah mendapatkan rekognisi perkamp sebelumnya, yang baiknya adalah renewal yang betul ya, renewal dari Komisi Etik. Apa yang kita kerjakan dalam survei ini? Apa saja yang harus kita evaluasi ya? Kita harus menilai struktur dan pemekosisi Komisi Etik, kemudian kita harus menilai apakah Komisi Etik tersebut mengikuti pekerjaan kemudian kita harus menilai kelenkapan dari proses review, kemudian kita menilai prosedur review pasca pemberian approval, jadi post approval. Kalau Komisi Etik sudah memberikan approval, kalau apa yang kita buat selanjutnya? Kemudian kita juga menilai dokumentasi dan thriving. Jadi ada nepas taga tadi ya, sangat seperti ini untuk menunjuk kriteria rekognisi dari Komisi Etik. Tim kami sebagai Omnid Theater, sebagai Omnid Theater kebetulan dari luar negrib, dokter Mila, kemudian saya sebagai lead supplier, saya tadi sudah menempat dengan Pak Nadiri, dan lokal supplier yang lain, dokter Agus Saleh Khori, dan dokter Lisan. Nah ini, berdasarkan naftar nama yang saya dapat, dari Panitia, dari UPN, apakah semuanya ada, ataukah ada yang belum ada? Mungkin saya sebut ini, ini belum ada, karena saya tahu dari UPN belum ada. Novi Rohyanti? Sudah ada. Gemi Setiawati? Setiawati. Oh, maaf. Setiawati. Maaf ya. Nanti saya tulisnya. Mita Sarika Krishna? Yes. Kristina Safira Murniuswari? Yes. Aryati? Oh, enggak. Takutnya. Paulus? Mahdalena? Enggari. Enggari. Gumi. Gumi. Saya tahu. Terus yang terserang. Anggi Gaiarti. Enggari. Murbayani. Muhammad Taufik. Enggari. Gusti Ayo Iqba. Jadi yang kelihatannya semua juga datang yang baru dari UGM Karena saya kenal kok belum di UGM Hal yang belum disebutkan ya? Dari usul Dari usul siapa? Pertama wati Saya letakkan di tengah, ya di kedua-dua karena misalnya 5 ini 5 Ini kedua-dua masih yang tepat Nanti saya letakkan kedua Ini masing-masing Grup 1 dan 2 Agus Soalnya 2 Agus ini Saya di grup 2 dan saya Lisa di grup 3 Jadi ini adalah lokasi dan tanda survei Pastinya di sini Tandanya antara 12 sampai 14 Kemudian Survei dan Raporan akan dikerjakan dalam bahasa Inggris Nah Kalau yang untuk Survei Surveyor akan ada Lampas cuman Kemudian Jadi nanti itu Komisi etik Kita bisa melihat tapi ada hal-hal yang Komisi etik Kita tidak melihat Padahal mungkin kita bisa melihat hubungan Tapi silahkan Kita semua harus menandatangani Providenciality Supaya kita bisa melihat Korpor dan ikusi Kemudian Referensi dokumen ya Acuan dari survei ini Kita menggunakan acuan Gumpung dan Aparahaturan nasional Di Universitas Segur Universitas Seahs guidelines We have Standard professional That 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 We have to survive Any valid Like this I see GCP E6 L1 And The Survei Survei Ini Angkuan dipakai dalam survei jadi kegiatannya ini open meeting yang biasanya si open meeting dari polisi etik dulu tapi karena rektor belum bisa dijelaskan dulu ini biasanya traffic kemudian nanti setiap bulan dia mengunjungi kantor polisi etik kemudian kita melihat file-file membership dan training, kemudian kita mereview kemudian kita men-interview wakil-wakil dari komisi etik kemudian kita melihat juga file-file protocol meeting agenda dan meals dan komisi etikos jadi catatan-catatan komunikasi agenda dan sebagainya kemudian kita melihat adanya S.A.S.I.V.C. atau laporan anal atau family report kemudian kita juga besok kita akan melihat report meeting kemudian dalam kejadian ini biasanya tiap sore kita akan menjalankan summary meeting untuk mengetahui ini menggambungkan apa saja yang bisa terbuka dan terakhir kita akan closing meeting opening meeting hari ini kemudian daily summary meeting biasanya tiap sore tapi pada hari terakhir biasanya mungkin ini karena ada sore hari kita akan melakukan dosi ini kita menuju kantor komisi etik dan apa yang harus dilihat di kantor komisi etik yang penting pertama karena kita perlu melihat datang bis komisi etik untuk melihat kemudahan seseorang mencari misalnya protokol A yaitu bagaimana cara mencari sebagai sehingga protokol itu sederhana yang bisa sederhana di pilihan ya kemudian apakah ada informasi untuk masyarakat mungkin ada website atau poster atau papan pengumuman apakah kita melihat apakah tempatnya komisi etik susah dicari atau enggak kemudian kita melihat apakah umamannya cukup apakah fasilitasnya cukup nanti ada guidance yang informasi itu kemudian apakah geoconeksi komisi etik bagaimana apakah kemarinnya dikunci dan sebagainya apakah sistem filingnya teratur sebelum sudah dicari atau apakah protokol aktif dipisahkan dari yang sudah selesai kemudian bagaimana proses kursifannya nah ini biasanya dilaksanakan hari ini kalau tidak selesai besok saya rasa kalau misalnya ada yang lupa besok besok saya datang lagi saya lupa melihat itu kemudian kita harus membaca SOP masih sudah dapat silahkan dibaca untuk dilihat di review kemudian file-file membership dan training kemudian file-file komo file-file ismari setiap kemudian agenda dan manage nge-tulek dan file-file komunikasi catatan komunikasi hari ini sampai selesai itu sambil jalan mungkin dia lupa datang lagi dilihat lagi kemudian prosedur yang juga harus dilihat appointment of members bagaimana prosedur untuk accept accepted review cara melaksanakan komunik cara continue review prosedur pengambilan keputusan bagaimana menyatakan keputusan bagaimana dokumentasi dari setiap kegiatan dan bagaimana report di rai kemudian kita harus mungkin member dari komisi RT kita menemukan ujian sebagai apa politikasinya bagaimana dia ditunjuk apakah ada surat penunjukannya atau sebuah jangka dan mungkin apakah ada surat penuntasan tugasnya apa kemudian perannya apa di dalam komisiatik dan bagaimana dia menanggapi peran tersebut jadi interview kemudian kita menyarankan apakah ada yang bisa diperbaiki mungkin juga staff itu sendiri menyarankan oh ini sukanya komisiatik ini begini saya terserang hanya berdasarkan nama ketuanya prof buritma grup 1 dan non-medical member muhammad nyesik grup 1 ini menggongratik diatur jangkaan yang nama saya juga dari jangkaan nama jadi kemudian grup 2 karena ini medical member katanya ini ada member member jadi dua-duanya member Dr. Basuki dan kemudian grup 3 sekretari guru ini dan ini sekretari ini untuk grup 3 silahkan buat perjanjian mungkin beliau sibuk jadikan kita punya waktunya nama video kemudian dalam board meeting kita melihat apakah board meeting dilaksanakan sesuatu SOP jadi kalau mungkin SOP nya yang berbeda dengan board meeting jadi bisa dilihat sesuai banget bagaimana review dilaksanakan kualitasnya kemudian bagaimana postur monitoring kemudian dinamik dan dinamikan kelompok selama meeting dan bagaimana hal terpenting dalam meeting itu kita melihat prosesnya karena kalau kita merasa ada yang oh bisa bisa jadi nanti setiap sore kita melakukan apa yang kita ternyata ini kita mencatatnya kemudian kelaporan tadi dibagi menjadi 5 pentadnya dari 5 kita kelompok kita kemudian kita mencatat ke jadi yang kita lihat bukan banyak kelemahan tapi juga kita melihat kebaikan jadi ini selainnya apa anda silahkan yang anda temukan oh dia punya kator yang perawatannya tapi kelemahannya jadi semua harus dilihat bukan hanya keburukannya tapi juga kebaikan kemudian kita akan mempersiapkan dekomendasi berdasarkan 5 poin-poin kemudian kami harus membuat apa membuat grafik laporan maafi untuk dimasukkan ke kemudian kita apakah laporannya letak di validasi kemudian ya ini urusan apakah modifikasi kemudian laporan di finalisasi dan berkumpul dengan reponasi laporan dari verkaf ini laporan ini kemudian oleh verkaf dikirim oleh komisiatik nah komisiatik harus memperbaiki dalam jangka waktu sesuai dengan rekomendasi kadang-kadang ada tapi bisa juga melihat dan komisiatik harus memberikan action plan disertai dengan dokumen-dokumen sebagai bukti bahwa hal yang kita sarankan sudah dilakukan ini mungkin perlu di validasi jadi mungkin reaksi kali ini bagaimana perlu di kemudian bila semua sudah selesai nanti reklamisi atau tidak reklamisi karena punya reklamisi yang diumumkan dalam kongres november 24 27 2019 di pemandu komisiat saya rasa itu mungkin ada pertanyaan ini ini tadi sudah ya pembagian 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 nah ini saya naikkan ke atas ini untuk pembagian SOP jadi grup 1 itu tugasnya terutama membership dan juga initial review grup 2 tugasnya initial review post approval review dan proses dan SDI reporting grup 3 tugasnya initial review dengan rest documentation and archiving jadi semua grup bertugas untuk melihat initial review tetapi ada tambahan tugas membership untuk grup 1 tugas post approval review dan proses SDI reporting untuk grup 2 dan tugas melihat documentation and archiving untuk grup 3 sehingga SOP nya itu semua harus membaca SOP 6 sampai 12 karena untuk bisa mengirim initial review harus membaca SOP 6 sampai 12 sedangkan SOP 1 sampai 5 itu tugas ke 1 SOP 18 sampai 24 tugas 3 tambahan SOP 13 sampai 17 tugas 22 jadi mungkin kesimpulannya semua 6 sampai 12 grup 1 tambah 1 sampai 5 grup 3 tambah 18 sampai 24 kalau punya waktu banyak mau baca semuanya sama di sana kemudian ini tadi yang lain sudah saya sampaikan dan ini protokol saya tadi malam berusaha nyari protokol nanti kita sampaikan di The Booksy Etik tapi mungkin kami minta ini di-bring yang tidak tempat supaya ingat game-nya nanti saya bagi bergurusaku coba ingat bergasnya yang mana terus lah saya tidak tahu ketika saya memilih protokol itu tidak terlihatan apakah ini secondary data data sekunder atau data primer nanti kalau ternyata itu data sekunder kita minta tukar soalnya kalau data sekunder itu tidak ada informponsen yang bisa kita nilai padahal kita kan harus menilai informponsen juga jadi ini kita pukar kalau misalnya jeliat oh ini ternyata data sekunder kita pukar kamar yang lain karena tidak pilihat dan ini ini adalah form form yang sudah ada paketannya form-form yang harus dilengkapi mulai dari 00 saya melihat ini semua mengejarkan 00 form 8 form 10 11 12 13 A 12 B 16 tetapi hanya grup 1 yang mengisi form 9 grup 2 mengisi form 15 dan grup 3 mengisi form 14 yang paling bawah sendiri yang tidak mengelihatan ya nanti minta di brand tapi itu tugas ekstranya tapi 8 10 11 9 harus tulis kemudian nanti setelah diisi jangan dibuangkan saya bantu membawa pulang untuk membuat taburan boleh saya sih kalau memindahkan ke softfile tidak bisa tapi silahkan ke softfile saya lebih enak tidak berdaftar tapi ada softfile yang misalnya saya dapat softfile konsumnya atau softfile konsumnya oh iya bisa softfile di di kita di di rumah saya jatuh iya ya nanti kita softfile dari formnya pada waktu mengisi mungkin pada waktu saya visit office mungkin diceratkan disitu tapi setelah itu tolong dimasukkan ke dalam softfile supaya saya membaca lebih jelas ketika mungkin melihat protokol memberi komentar kepada protokol itu itu kalau itu diisi nanti kalau banyak surginya caranya isi gimana kalau ada sebagainya kan survei yang terima nanti nanti punya ya atau di email apakah nulis alamat nulis alamat email nanti dia di email oleh komisiatif untuk softfile dari form kakak Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya minta izin 5 menit kepada Berlili Sobatantia untuk komisi etik untuk memperkenalkan Pirek Pirek ini adalah singkatannya panjang for international recognized ethical community jadi suatu di mana anggotanya adalah komisi etik yang telah mendapatkan recommendation dari FATCAP jubilannya saat ini ada 11 jadi ada 11 coba nanti dibantu ya yang saya inginkan itu pertama lead bankers, yang kedua yang di rekomendasi pun khas ketiga itu FKUI FKUBM kemudian FKU4 FK Brawijaya kemudian FK Udayana FKGUI Muhtariadi Institut Manakal Technology yang berdiri sebut UPR satu lagi sebetulnya calon jadi baru akan di FKU yang baru akan direkomendasi setahun depan insya Allah itu FKU usut, tapi memang dari anggota komisi etik dari FKU usut ini beberapa kali memang sangat apif untuk mengikuti kegiatan ini jadi kegiatan ini kalau boleh kita sedikit ini dibentuk tahun lalu tahun 2018 itu meeting pertamanya itu di tempat kami di FKUBI meeting kedua di FKUBM yang dan baru saja beberapa minggu yang lalu di tempatnya Dr. Agus di Luhas tujuan dari forum ini adalah untuk memberikan ada beberapa kegiatan yang yang dibentuk dari forum ini tapi tujuannya adalah memberikan pelatihan yang sehubungan dengan kegiatan komisi etik yang ada di Indonesia jadi yang merekomendasikan dari 12 ya jadi yang satu hampir jadi mungkin banyak kebutuhan anggota komisi etik yang ada di rumah sakit maupun di instansi pendidikan yang perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan bagaimana cara melakukan kelahan yang baik bagaimana takat lololah dari komisi etik yang baik nah ini akan makanya kami akan mungkin mengikumsosialisasikan kegiatan-kegiatan tidak mirip kedepannya jadi ini hanya something sedentar ya yang terdekat itu akan ada pelatihan kesepevariatan yang akan dilakukan bulan Oktober di Bulawijaya tapi nanti kalau kedepannya mungkin kombinasi juga dengan ibu Dini yang punya list dari trainee pada hari ini mungkin nanti kan kami akan menginfokan ke depan apabila ada anggota komisi etik atau kesepevariatnya yang menunjukkan pelatihan-pelatihan karena kan memang harus saja rutin mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi mungkin demikian menurut dan di ini kan terbentuk sebetulnya hanya karena terjadi sesuatu di di Thailand juga ada di Thailand juga ada di Filipina juga ada di dalam yang dari sifrat di Filipina di selamat dari sifrat di Jadi yang cerita-cerita komunis itu memang mungkin tujuan kita meng-sharing itu mungkin penemuan yang terbaru dan terima yang kita lakukan Memang berangkatnya dari ada cerita Stimulasi Stimulasi Tapi kalau terbuka ini kan cekongnas Cekongnas Tapi mungkin sekarang tidak berbeda dengan dulu Kalau cekongnas Ya sama seperti ini tetap jaringan Tapi yang berkaitan dari wawah komisi etik Itu tidak membedakan cara yang sudah ke visi banyak Tidak sama boleh include Sekarang Pasti kita juga mungkin welcome kalau misalnya ada komisi etik yang ingin bergabung dengan kira-kira Tujuannya memang kita ingin menyadakan pelatihan, sosialisasi bagaimana rata keluarga komisi etik penelitian kesehatan Ya mungkin Memang kalau di Indonesia belum ada akreditasi nasional ya? Ini masih berupa wacana Tapi mungkin ke depannya itu antara Kepken dan kira-kira itu mungkin bisa di Dijakkan ke visi Kalau sudah terakhir semua nanti Kalau memang tujuannya Yang lain itu adalah yang lain juga penting Supaya ada keseragaman Jadi sekarang kita membuat guideline ya Kesehatan terlihatannya sama Bagaimana menghandling Dara preview Termasuk untuk Kalau ada multi center study Itu juga kita Timikan Supaya bagaimana mungkin ada join 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 Review Kemudian untuk akreditasi memang Pasal juga Karena kan Seperti kalau menjadi pina itu Mereka punya fred Fred itu untuk built-in untuk akreditasinya Dan dia itu kalau turun Dia join Sekaligus Fair Cup Sekaligus Kalau tidak salah Levelnya ada 3 Dan mereka tinggi itu yang setahat dengan Fair Cup itu Level 3 Dan bukan Tidak semua Komisi etik bisa langsung ke fred Makanya itu tujuan akreditasi Mulai dari level 1 Level 2 Kemudian Mungkin Kita akan Bentuk juga Sebenarnya Ken-ken yang Yang punya Kayak ini ya Apa Otoritas Untuk melakukan Masih kreatif Guys Sumpah Ini ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Surveying and evaluating ethics review practices. Sebagian kami ucapkan selamat datang kepada Surveyor kepada hari ini. Surveyor, welcome back, Mrs. Keatrosis. See you again. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton